Pusai melanda Puerto Rico, badai Fiona diperkirakan bakal melanda bagian utara dan barat laut bermuda pada hari ini. Oleh karena itu, para penduduk di pulau tersebut sibuk menyiapkan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi saat badai tiba. Penduduk ibu kota Hilminton dan para pemilik sekitar pulau juga melakukan langkah mitigasi dengan menutup pintu dan juga jendela mereka untuk melindunginya dari badai. Selain itu, supermarket juga dipenuhi warga yang membeli cadangan makanan untuk stok saat terjadi badai. Layanan Cuaca Nasional Bermuda menyatakan, badai Fiona diperkirakan bakal melanda pulau tersebut selama 12 jam dengan kecepatan angin 50-0. Sebelumnya, badai Fiona telah terlebih dahulu menerjang Puerto Rico dan menyebabkan pemadaman listrik dan air di sana. Pusat Badan Nasional AS mengatakan, badai Fiona diprediksi bakal melintas di dekat Bermuda pada Jumat pagi ini dan kemudian akan menerjang wilayah Kanada paling timur pada Sabtu besok. Terima kasih telah menonton!